Intro Ya balik lagi sama gua Dwiki Masih di game MotoGP 19 nih Nah sekarang gua pengen menyelesaikan Seri Moto2 kali nih Yang mana kita udah jadi juara dunia Yaitu di seri Valencia Spanyol Nah kemarin gua udah ngelakuin Free practice ya Dan menghasilkan posisi pertama Untuk 2 kali free practice Nah langsung aja nih kita mulai Kita awali dengan Qualifying practice Biar dapat posisi yang memuaskan Langsung aja kita mulai Untuk crash kali ini Cuacanya clear ya Nggak terlalu panas Jadi cocok banget nih Pre-qualifikasinya Untuk dapat try kecepatan maksimal Karena pre-qualifikasinya Sebelumnya kita mendapatkan Hasil yang cukup memuaskan Jadi kita langsung ke qualification round 2 aja Apa kabar ya Woi bro Apa kabar Disini kita udah langsung download settingan yang sebelumnya aja ya Udah kita cari Udah kita cari Settingan yang pas waktu Qualifikasi practice Maksudnya free practice Untuk ban nya Mungkin kalo di qualifikasi kita Kita harus pake soft soft aja kali ya Cuma kita pake yang baru Cuma kita pake yang baru Masuk aja kita menuju track kali ya Masuk aja kita menuju track kali ya Masuk aja kita menuju track kali ya Untuk seri Valencia ini Gue sebenernya cukup Suka ya sama tracknya Karena gak terlalu tricky Banyak high speed corner gitu Jadi Sesuai banget sama karakteristik gue Kalo tikungan kan agak Susah kalo langsung nge-rem Tapi emang ini Di tikungan teranya agak susah ya Karena suka melebar Masuk aja kita gas pole Masuk aja kita gas pole Ini di tikungan pertama Tarik tuas rem Ini yang udah keluar-keluar pit Karena suka ganggu ya Kita melihat kiri kanan dulu Tarik tuas rem Langsung tarik gas Balik sekali keluarnya Masuk aja Langsung banting kanan Iya Cakep Ini karena engine brake nya Manti wheelie nya udah Di upgrade paling pole Jadi Disini pake Spesifikasi 2 dan 2 bar Cukup dulu aja Gak perlu terlalu banyak Ini sedikit melebar Luar jalur Sayang sekali Tapi masih bisa Di depan Di depan ada marini Yang udah komposnya kelima Lanjut di tikungan terakhir High speed corner Tarik gas Tancap terus Iya Makin dekat sama marini Kita ambil ship streamers aja Lalu Langsung tarik gas Apakah kita bisa mengamankan posisi pertama 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 Ternyata kita gak dapat posisi pertama Yang pertama Yang pertama ada Thomas Putty Kedua Scrotter Tiga Alex Marquez Dan kita ada di posisi keempat Ya hasilnya memuaskan lah ya Dengan satu kali run aja cukup Karena udah pasti juara ini Hanya menyelesaikan aja serinya Sini ada bal dasarnya posisi kelima Kita pake ban medium-medium aja kali ini ya Kita ganti yang baru Karena untuk cuaca juga gak terlalu panas ya Jadi ban medium cukup Keren juga tuh Ya posisi tiga ada Marquez Nomor Valerian Tim Abal Dasari Lanjut Tiga belas ada Vier Serkan setting Bisa kalian lihat sendiri ya Startingnya Posisi berapa aja Untuk Dimas Miki ada di posisi Ke 28 kali ini Ya kemajuan ya Dan kemarin ke posisi 32 Langsung aja kita mulai bro Langsung aja kita mulai bro Ini melitipongan pertama Masih ambil sisi dalam aja Bagus sekali Satu persatu ya Tarik gas Ini motor kita tenaganya bagus banget ya Keluar dari corner itu kenceng banget Aduh Aduh terlalu dalam Aduh terlalu dalam Sikit melebar gak apa-apa Tarik gas lagi Ambil sisi dalam Iya Bagus Masih belum bisa Agak melebar kali ini Aduh gak keluar jauh Masih kita tarik gas Masih kita tarik gas lagi Bersatu pengambil dari sisi luar Masih belum bisa Karena sedikit dimetabalkan Aduh Kita coba di asik corner kali ini Dapet satu Nih Masih ada tiga Di depan Masih kita keempat ya Di habis sisi dalam Sabah ambil Iya Gapet sekali Agak potong dikit Gapapalah Mereka use ke Barbar Nah Tuh Ada Baldasari dan Marquez Di depan Ini Baldasari Kalau sampai Opel lagi kayak Di resipan kemarin Agak susah kali ya Buat kita menang Tapi kita coba dulu aja Iya Malah kesusul di high speed corner Bagus sekali Valerian Ambil sisi dalamnya Iya Bagus sekali ya Yang di cornernya Tarik gas Langsung unterwegs Tensi dari Marquez Walaupun diarakinya Agak jauh Mas Cash Waduh Badas Arif Masuk up breaking dia Terima Kecar lagi bro Скasih Bagus sekali Galaknya Iya Tarik menangis tuas gas, lebih ketikungan ketiga, ambil sisi dalam, bagus sekali, mari masuk tuas gas lagi, ya, alat terlalu dalam, kita coba ambil sisi dalam, ya, masih ditutup oleh Marques, pertahanan Marques ini cukup bagus ya, untuk beberapa menit sebelumnya kita sudah kesulitan kembali airspeed corner ini kita nyusul, kita gas lagi, gas sedikit melebar nggak apa-apa, ya, banting kanan, cakep banget, menuju dua tungguan terakhir, kanan langsung banting kiri kayak highspeed corner, untuk di highspeed corner ini kita sangat kenceng ya, lumayan jauh dari musuh-musuh di belakang, sempatnya perawanan dari baldas tadi nggak ada ya, mungkin kita bisa meraih kemenangan, masuk tarik tuas gas, kas wabor, iya, kita jadi faster slap, jaraknya lumayan jauh ya, satu detik dengan Marques, masuk tarik tuas gas lagi, agak sedikit wobble, mungkin settingannya nggak kurang, tadi kurang pas untuk shock bagian depannya, tapi nggak apa-apa, ini settingannya udah kenceng banget sih, dari free practice kemarin, kita dapat posisi pertama, main waktu qualifikasi, karena kita cuma ambil satu pari run, jadi harus push dengan posisi empat, tarik tuas gas kembali, menuju tikungan Angel Nieto, tarik tuas gas, menuju jauh dari speed corner, ini jaraknya jauh banget ya sama musuh di belakang, salah malah agak keluar, agak gitu kalau di depan sendiri agak, suka kurang fokus, langsung ganteng kanan, langsung ganteng jirik, sedikit melebar, ya ini helm yang gua pakai sendiri, Sharp Race R Pro ya, tulisannya nomor satu, biar juara dunia-juara dunia gitu, walaupun ya di motor tetap apanah, biar shock 86, enjoy, ini masih gak ada perlawanan ya dari bagian belakang, masih jauh, mungkin mereka gak mau ganggu perayaan kemenangan kita kali ini kali ya, namanya juara dunia, kalau diganggu kan masih agak beranai, apalagi rekan setim kan market, jadi sengaja nahan bal dasar gitu, tapi gak tau, saya waktu Lorenzo dan Marquez ya, waktu Rossi kalah satu poin, buat juara dunia, setelah lagi, sih kan ditutup-tutupin terus buat itu, jadi gak bisa juara dunia waktu itu, gua lupa tahunnya berapa, ya teman kita langsung gaspul, banting kiri langsung banting kanan, ya cakep banget, keluarnya halus, ya langsung gaspul, ya untuk, dari Valencia nya salah satu favorit, circuit gua ya, karena, hikuman-hikuman nya itu gak kayak, terlalu kenceng, enggak kayak di Austin tapi, terlalu, tricky juga enggak kayak, Thailand nya itu agak tricky-tricky banget gitu ya, sehingga, sehingga, sehingga skol lagi aja nih, scrotter kali ini, yang pasti slap ya, tapi jauh banget kita jarak yang di belakang, ya kita ambil, lingkungan yang baik, buat mereka si slap, halal malah gue yang, gitu tuh, kalau di depan, selalu, suka hilang fokus, bosan kali ya, gak ada perlawanan gitu, kayak, Marquez kan, beberapa tahun belakangan kan, sering, langsung, kabur-kaburan tuh, itu, belakangan sih, Dovi Ojo, bisa nandingin ya, dengan, semakin meningkatnya performa, dia selalu sedikit, ini, ini agak, wobble dikit tadi, keluar dari Tigma, gue pengen banget sih, ini di MotoGP, dapet musim Desmo Cdc, entah itu, langsung ke, tim utama, atau masih tim, satelit dulu, yang penting Desmo Cdc aja, pengen nyobain aja tuh, yang cengnya dilurusan kayak apa, di mana nih, ini dia boleh dulu, sepangetik pengadaan air, lagi sedikit keluar, nggak apa-apa, iya, iya, langsung tarik kuat gas lagi, bergabung, gas-fall, boleh julek terakhir, perayaan kemenangan di Serie Valencia kali ini, sebagai juara dunia, Oh kita pasti sleep lagi ya 43 62 Cukup baik Bagus sekali Adres sedikit melebar Menuju tikukan Nikotero Baik sekali Masuk tarik Iya agak sedikit wobble lagi Gitu ya kalo kalian langsung keluar corner Masuk tarik tuas gas tuh Gak bisa harus bertahap gitu Nah tuh Kalian akan wobble gitu loh Goyang-goyang lah kalo Baksa Indonesia Kurang Traksinya kurang Mungkin karena bahannya belakangnya juga mungkin udah sedikit kegerus Tapi untuk Bannya masih bagus sih 50% 50% Gak terlalu kegerus parah ya Nah Nah Menuju High speed corner Sebelum tinggungan terakhir Iya Tinggungan terakhir Di seri Moto2 ini Dan ini dia Juara dunia seri Moto2 kali ini Juicy Valerian Iya Gak bisa standing kenapa ini Gak apa-apa lah ya Kita berhasil meraih kemenangan pada race kali ini Ya untuk posisi pertama Juicy Valerian Kedua Scrotter Ketiga Baladasari Keempat Marquez Dan kelima Thomas Lutik Ya sangat disayangkan tadi video ngangkat piala dan perain kemenangan tidak nesave Jadi ya udahlah mau gimana lagi Nah Sekarang gue udah masuk tim MotoGP ya Gue masuk ke tim Satellite Yaitu Reale Aventia Racing Menggunakan mesin Ducati Desmosedici GP18 Nah Gue disini jadi tim leader ya Bersama Karel Abraham juga Untuk dari pemainnya belum ada tambahan ya Alex Marcus belum naik ke MotoGP Untuk video selanjutnya gue bakal ngetes motor ini ya Di seri winter test Kita lihat seberapa kenceng ya Mungkin video kali ini segitu aja Terimakasih udah nonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe